PEMBICARA 1 Kita itu selalu dibiasain untuk membahas hal-hal yang mungkin semacam kayak hard talk gitu. Jadi yang, what is real life gonna be like? Jadi kayak mama selalu, even on a like, just on a Sunday lunch, Dia would just casually talk about kayak, oh kalo misalkan nanti di pekerjaan mungkin bakal ketemu orang yang seperti kayak gini loh gitu. And that's normal. Jadi, apa namanya, topik-topik yang mungkin it's quite heavy, tapi He always managed to find a way to just kinda make it more approachable. So it's like, jadi kayak kita facing life itu gak begitu takut gitu. Karena we're like, oh yaudah, she already told us a lot of stuff that might happen gitu. Jadi kita bisa lebih prepared dan jadinya juga ya lebih siap, ya lebih prepared aja. Jadi gak yang, I think she did good job. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cucu itu selalu benar, oke! Oh, misalkan. Dan anak saya udah mulai tahu, jadi kalau misalkan dia sebel sama saya, dia bisa bilang, I'm gonna tell your mom that you... Oh, oke. Jadi, apa namanya, it's lucu juga sih. Maksudnya, that relationship. I think, ya kalau misalkan grandparents ke anak itu beda ya, kalau misalkan sama parents ke anak. Mungkin they learn from their mistakes. What they didn't do with me when I was fine. Biasanya kalau drama-drama kan mertua sama menantu kan nggak cocok ya, biasanya. Atau menantu biasanya banyak takut, tapi mama tuh beda. Mama tuh, it feels like kayak ibu kandung sendiri selalu baik, selalu meng-encourage, selalu respect. Selalu bisa kalau kita gagal pun, mama tuh selalu bilang sabar, ikhlas, sama harus kuat. Jadi, luar biasa. Sebagai mertua, itu mama one a million million. Oke. Oke, oke. Aku nggak yuk. Ibu saya almarhumah ya, sangat spesial. Karena beliau itu working mother gitu. Jadi sama kayak kita-kita ini semuanya. Bahkan kalau saya dalam hal ini, melihat ibu di rumahnya, tempat tidurnya, sebelahnya tuh ruang kerja tuh bukan banyak sekali. Waktu itu mungkin belum sampai komputer seperti ini kan. Iya. Jadi gua masih ngetik segala, ngetik masih orang lain disuruh. Oke. Gitu. Melakukan research gitu. Kalau, jadi artinya itu contoh ya, role model untuk kita. Yang kedua, bagaimana mengelola rumah tangga itu juga menjadi contoh. Kan kita belajarnya yang pertama dari ibu kita sendiri. Betul. Walaupun ibu saya tidak ke dapur, beliau nggak suka masak jelas. Tapi beliau itu sangat detail untuk merencanakan untuk anak-anaknya dan suaminya kan. Terutama untuk suaminya. Kemudian kalau tanya kedekatan secara pribadi, saya mungkin termasuk yang mengklaim dirinya cukup dekat. Dalam artian saya tuh seneng sekali mendengar ibu saya cerita tentang psikologi pendidikan. Kan beliau itu adalah pendidik. Jadi beliau cerita-cerita tentang mata kuliahnya. Tentang bagaimana membimbing perempuan. Kalau orang tua kita ya, yang terus terang kalau bicara tentang anak perempuannya saya. Gimana nggak kangen coba kalau kayak gini. Kalau nilai-nilai yang jelas ya, kalau orang tua kita religius ya. Artinya kita diminta sembayang, sembayang. Kalau dulu katanya kan sembayang gitu ya. Dan itu showing gitu. Yang kedua adalah mengenai kecintaan pada negara. Jadi value itu adalah berbuat kebaikan bukan karena kalian mau apa. Tapi itu adalah percaya bahwa dunia ini ada balasannya baik di dunia maupun nanti di akhirat jelas. Jadi saya membangun hubungan sama anak-anak itu tentu tergantung pada tahapnya ya. Kalau dia masih tahap membentukan anak-anak itu yang paling penting adalah pertama mereka punya empati. Karena kalau saya anak 10 barangkali empati itu menjadi otomatis karena ya memang kita harus toleran kan. Satu kamar berisi enam orang itu biasa di rumah kita. Kalau cerita klasiknya satu telur dibagi dua belas gitu kan biasa itu dadar. Kalau zaman mereka nggak ada lagi kan. Jadi membangun empati itu harus diusahakan dan itu dimunculkan dalam setiap hari. Makanya waktu kecil saya ingat adiknya Dewinta ini dua laki-laki waktu mereka berantem pengen dapat pembelaan dari orang tuanya. Kalau datang ke saya saya enggak saya biarkan mereka kamu masukkan mandi berdua tak kunci until you both agree gitu kan. Sampai mereka akhirnya ya mereka harus menyelesaikan masalahnya mereka sendiri gitu. Jadi kita juga imparsial yang disebut adil. Kita cuma harus memperoleh apa-apa. Selepas kita berjalan, nggak ada kayak spesifik gimana ya. Kalau tentang finance enggak sih. Maksudnya ya here and there ada gitu. Tapi nggak yang spesifik kayak oh kalau untuk mengelola keuangan nanti kalau sudah menjadi keluarga itu. Baiknya gimana ada beberapa diskusi yang mendiskusikan itu. Tapi kalau tapi lebih ke habit sih dari kita kecil gitu. So even sebelum mama jadi menteri pun ya small habit kayak harus selalu berbagi. No matter how little or how much you have. Dan selalu taat bayar panjang. Itu maksudnya karena... Begitu terima gaji saya bilang punya NPWP nggak? Which I didn't. Jadi setelah terima gaji pertama itu kayak baru bikin NPWP gitu. Saya rasa itu penting ya tidak hanya sekedar masalah keuangan tapi perempuan itu merencanakan hidupnya gitu kan. Dan most of the time mereka juga di dalam keluarga itu ya manager juga kan. Kalau bersama suami ya keluarga itu rumah tangga itu kan harus di manage bersama gitu. Husband and wife. Jadi saya mungkin termasuk yang percaya bahwa perempuan tidak pasif. Nerima saja kemudian dia menghemat tapi dia juga actively memanage gitu. Dan saya lihat banyak sekali perempuan. Jadi dari awal yang namanya literasi itu artinya memahami yang very basic cash flow aja. Kamu butuhnya setiap bulan berapa, kamu dapetnya berapa dan itu harus dikelola. Di rumah tangga itu just always try to be respectful to each other. Apa namanya, jangan... Jangan pernah merasa... Because you guys are partner. Aku ingat dulu mama bilang gitu. Dan ini tuh maraton bukan a sprint. Jadi selalu keep that in mind gitu. Mungkin tambahan kalau we married kan kita dari dua orang sifatnya, sifat yang berbeda. Jadi kita gak akan pernah bisa mengubah orang lain. Itu yang mama selalu camkan. Jadi kita harus selalu bisa sama-sama saling respect dan saling ngerti. Selalu kerjasama. Bisa memberikan contoh yang terbaik ke anak-anak. Biar anak-anak nanti mereka akan mengikuti gimana orang tuanya. Iya. I think at the end of the day, we're just super proud of all the achievement that she's done. So whatever pressure that comes with it. Kalau aku sih secara pribadi yang penting. Apa ya... Enggak... I just don't want to disappoint my parents. Itu aja sih. Tapi kayak whatever outside pressure that comes with having a mom yang kayak mama. Karena itu lebih... It's something that I cannot control anyway. Jadi... Lebih ke... Ya udah kayak... Peresatnya diterima aja. Oke... Oke... Oke, nice. Semuanya senyum. 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 Jangan l betrayed. Yeah. анийatan. Terima kasih.